Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang perusahaan IPO PT. Mitra Pedagang Indonesia TBK Atau bisa disingkat dengan kode MB10 yaitu MPIX Penyedia Papam Digital untuk UMKM dan E-Commerce Ini hampir sama seperti startup teman-teman Gajah beda seperti TOX yang kemarin saya bahas teman-teman itu Mari kita lihat dulu untuk perusahaan ini Nah, kita lihat dulu untuk lingkasan perusahaan MB10 ini PT. Mitra Pedagang Indonesia TBK Perusahaan didirikan pada tahun 2019 di kota Bangkalan Madura, Indonesia Perusahaan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari Yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional Dengan pembelian akses lebih cepat melalui platform MP Store Support App UMKM MP Store menawarkan berbagai produk dan layanan Layanan yang dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek penting yaitu berupa agar atau produk digital Lalu yang keduanya layanan Chris Merchant untuk UMKM Yang ketiga, layanan kasir online gratis Lalu yang keempat, layanan street banking atau mini ATM Lalu yang kelima, layanan e-commerce dan e-glossier kulakon Yang keenam, layanan agen logistik Yang ketujuh, layanan akses pemodalan kredit usaha rakyat Yang kedelapan, hingga quit commerce mini web untuk mempermudah UMKM berjualan ke pelanggan Secara keseluruhan produk dan layanan yang ditawarkan oleh MP Store dapat membantu UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik Produk dan layanan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam bisnis UMKM Mulai dari produk dan layanan, pembayaran, manajemen, hingga pengiliman Untuk alamat UMKM ini di Ruko Kayangan Residen Blok LA11 Lantai 2 Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan 6919 Jawa Timur Untuk situs perusahaan UMKM ini yaitu http www.mpstore.co.id Nah itu dia teman-teman untuk lingkasan perusahaan UMKM ini Oke, kita lanjut Nah, ini adalah contohnya MP Store-nya teman-teman Silahkan teman-teman untuk lihat di Play Store Teman-teman download dan cek ya teman-teman Nah ini dia Ini yang bersama PPOB Nah, ada jualan pulsa, voucher game, dan lain-lain Tapi ada menu lain lagi ya teman-teman Nah, dia menunya itu e-commerce Tapi membantu untuk UMKM dia Seperti jualan, ya seperti jualan misalkan kecap, dan lain-lain itu dia Nah, dia juga bisa jual beli glossy dalam satu aplikasi itu Nah, ini contohnya Nah, ada juga misalkan minyak, dan lain-lain itu Dan juga fitur hasilnya ini ada yang nama itu Chris itu Yang membantu UMKM dalam mempercepat nama itu transaksi itu dia Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini Jumlah saham ditawarkan adalah 312.500.000 lembar saham Dari total saham dicatatkan yaitu 20% Harga penangah lentang dari 256-268 Dana dipoleh sekitar 80 miliar sampai 83 miliar Untuk penangah awal yaitu di tanggal 17 Januari sampai 24 Januari tahun 2024 Untuk penangah awal umum di tanggal 31 Januari sampai 2 Februari tahun 2024 Untuk pencetatan saham di tanggal 2 Februari tahun 2024 Untuk pencetatan saham di Bursa Epek Indonesia di tanggal 6 Februari tahun 2024 Untuk underweternya yaitu DL LHB Sekuritas Indonesia Masuk ke papan pengembangan Dan mendapatkan waran Dimana 2 saham mendapatkan 1 waran yang cukup menarik Apalagi harga tembusnya adalah 850 Nah nanti saya jelaskan ya teman-teman ya Oke kita lanjut dulu ke rencana penggunaan dana ini Nah dana yang diperoleh dari hasil penangah umum perdana saham ini Setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh perusahaan untuk Yang pertama sekitar 89% Dana yang diperoleh dari hasil penangah umum akan digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan modal kerja Dalam langkah mendukung kegiatan operasional perusahaan secara umum Pembiayaan yang dimasuk termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital Gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa sepor Lalu yang kedua sekitar 11% akan digunakan untuk belanja modal atau kapita ekspor capek Berupa inovasi dan sewa hub dalam langkah penunjang rencana jangka panjang perusahaan Nah lalu sedangkan dana yang diperoleh dari perusahaan waran selisatu selanjutnya akan digunakan untuk Yang pertama sekitar 44% akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan dalam mendorong operasional perusahaan berupa pembelian persediaan Sisanya digunakan untuk capek, untuk ekspansi bisnis termasuk pembelian tanah, pembangunan kata pusat, pengadaan perangkat komputer dan penelitur Serta kendaraan operasional, nah itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini Oke, kita lanjut Kita masuk ke struktur pemegang saham Sebelum IPO, nilai nominanya yaitu 20 persaham itu Nah kalau kita lihat sih, lumayan banyak juga ya teman-temannya Yang pemegangnya ini Sama seperti TOX kemarin TOX juga dia startup dan ini juga sama-sama startup ya teman-temannya Nah, bedanya ini dia ada e-commerce-nya Sedangkan yang TOX kemarin itu tidak ada e-commerce-nya teman-temannya itu Dia jual PPOB aja itu Nah, kalau kita lihat sih Ada MPI, Bar, Hendra, Rio, Sahlur, Doni, Abdul, Lia, Sapila Nah, lalu masyarakat Kalau kita lihat sih, atas sedikit semua ya teman-temannya Yang paling banyaknya ada MPI ini Nah, jadi kalau kita lihat sih Jumlah modal ditetapkan di setelah kepenuhi nanti adalah sekitar 1,5 miliar Cukup sedikit ya teman-temannya Semoga saja nanti digoreng gitu Oke, kita lanjut lagi Ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahan umum Nah, apakah dikunci semua atau tidak ya teman-temannya Nah, kalau kita lihat sih Berdasarkan surat penyataan bersama para pemegang saham persoalan Yang mempunyai efek bersifat ekritas dari emiten dengan harga Atau nilai kompensi Atau harga perusahaan di bawah harga penahan umum Nah, ini juga bersifat ekritasnya Sama pembulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif ya teman-temannya Ini dia Perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan Sebelum penyampaian penyataan pendaftaran kepada OJK Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 Jumlah saham dan harga perusahaan yang dipoleh oleh setiap pembulan saham adalah sebagai berikut Nah, teman-temannya lihat sendiri ya teman-temannya Karena banyak ini ya Ada MPI, Bar, Saudara Abdul, ada Hendra, ada Rio, ada Doni, dan juga ada Sapila, ada Lia Nah, kapital sih Ternyata Mekanis semuanya nih Di ini ya teman-temannya Gak baik jualan sama sekali ya Nah, secara bersamaan selaku Pala pembulan saham persoalan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian Atau seluruhnya kepemilikan atas efek bersifat ekritas dalam persoalan kepada pihak manapun Sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif Nah, lalu selanjutnya berdasarkan surat penyataan tanggal 6 Desember tahun 2003 Abdul Muzid S.H.T.MM selaku pemegang saham pengendali dalam surat menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekritas dalam persoalan kepada pihak manapun Sampai dengan 12 bulan atau setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif Ini artinya satu tahun ya teman-teman, kalau kita lihat sih yang paling banyak ini, ini dia ya Si Abdullah, nah ternyata Abdullah ini, dia ini sebagiannya juga ya teman-teman ya Nah, kalau Bardan ini, seperti ini perusahaan ini itu Kita pertama bisa cek di profesornya, itu dia Oke, jadi semuanya ini di lock up atau dikasih pembatasan tidak boleh mengalihkan atas sebagian ya teman-teman Nah, jadi semuanya itu dihunci, itu dia Oke, kita masuk ke struktur kepemilikan perusahaan ini Nah, ini dia teman-teman untuk keterangannya PT MPI, ini dia PT BAR, nah ini dia, kita lihat ya teman-teman Nah, PT PIP, ini dia PIP, ada IJ, ada EH, KR, MN Nah, ini dia Kalau kita lihat, di sini ada PT BAR Nah, ini ada susunannya teman-teman Ada AM, ada SA, PT MPI Nah, AM ini kalau kita lihat sih Abdullah Nah, itulah kenapa dia jadi PSP-nya, pengendalinya Artinya dia tidak boleh jual sama sekali Jadi dia itu pengendali dari pusat MPX ini teman-teman Karena dia PT MPI ini paling banyak dia teman-teman Pegang sahamnya itu Nah, lalu dia juga ada sahamnya juga di sini Nah, jadi kita sudah tahu ya Pengendalian perusahaan adalah Abdul Muzid Nah, itu melalui MPI dengan kepemilikan langsung pada saham perusahaan tersebut Itu dia Nah, jadi kita sudah tahu ya Ternyata untuk MPI ini ada Pak Abdul yang pegang paling banyak Meskipun Pak Abdul ada juga di sini Itu dia Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan Nah, kita lihat dulu ya teman-teman Asetnya Dari tahun 2020 ke tahun 2021 Ternyata mengalami peningkatan di tahun 2022 Mengalami peningkatan di tahun 2023 Meningkat sangat asis Untuk aset ancar Kalau tidak ancar, kalau kita lihat sih Dari tahun ke tahun Ternyata mengalami peningkatan Tapi di tahun 2022 Dia sedikit menurun Dibandingkan tahun 2021 Tapi di tahun 2023 Meningkat lagi Nah, kalau kita lihat ya teman-teman Ini hampir masuk ke papan akresasi Kalau dia misalkan di bawah 50 miliar Pastinya masuk ke papan akresasi Tapi tidak jadi Ternyata dia sampai 55 miliar Jadinya masuk ke papan pengembangan Nah, jadi Kalau kita lihat ya teman-teman Untuk laporan keuangannya ini Dia dicantumkan sampai 3 tahun Kalau dicantumkan 2 tahun Masuk ke papan akresasi Dikan akan dicantumkan 3 tahun Dan juga asetnya mencapai Di atas 50 miliar Jadi dia masuk ke papan pengembangan Itu dia Oke Kita lanjut lagi Kita lihat dulu untuk Liberitas jangka pendeknya Nah, dari tahun 2020 ke tahun 2021 Mengalami penurunan Di tahun 2002 Ternyata mengalami peningkatan Di tahun 2003 Meningkat lagi Untuk utang jangka panjang Kalau kita lihat sih Dari tahun 2020 ke tahun 2021 Ternyata mengalami penurunan Di tahun 2002 Menurun lagi Tapi di tahun 2023 Meningkat lagi dia Itu Nah, jadi Kalau kita lihat sih Untuk total utangnya Dari tahun ke tahun Ternyata mengalami peningkatan Kecuali di tahun 2021 Dia mengalami penurunan Dibandingkan di tahun 2020 itu Lalu untuk ekuitasnya pastinya Dari tahun 2020 ke tahun 2023 Mengalami peningkatan semua Itu dia teman-teman Nah, jadi kita sudah tahu ya Untuk 8 posisi keuangannya ini Dan juga masuk ke papan pengembangan Meskipun asetnya 55 miliar Padahal dia ini Hampir saja mau masuk ke papan akresasi Itu Dikarenakan dia mencaturkan 3 tahun terakhir 8 keuangannya Itu dia Oke Kita lanjut lagi Ke laporan Labaluginya Mari kita lihat dulu Ternyata teman-teman Dari tahun 2020 Yang untuk pendapatannya Ke tahun 2021 Ternyata mengalami peningkatan Di tahun 2022 Mengalami peningkatan lagi Nah, coba kita bandingkan Di tahun 2022 Dan di tahun 2023 Sampai di tanggal 31 Juli ini Ternyata mengalami peningkatan Di tahun 2023 Dibandingkan di tahun 2022 Untuk papan pokok Pendapatannya pastinya Mengalami peningkatan Itu Nah, kita langsung saja ya teman-temannya Kita lihat nama itu Laban itu tahun berjalannya Untuk laba besinya Kalau kita lihat sih Dari tahun 2020 ke tahun 2021 Mengalami peningkatan Di tahun 2022 Dia mengalami peningkatan juga Lalu kalau kita bandingkan Di tahun 2022 Dan tahun 2023 Sampai di tanggal 31 Juli Ternyata Mengalami peningkatan Yang sangat plastis Jadi Kalau kita lihat sih Dari tahun ke tahun Ternyata Labannya itu Mengalami peningkatan Untuk laba besinya Dan juga pendapatannya juga Mengalami peningkatan Meskipun beberapa pokok pendapatan itu Pastinya selalu Besar Dibandingkan Lama itu Untuk laba besinya Itu dia Kita masuk ke Rasio Lapan keuangan Kita lihat dulu Nama itu Rasio betul-betul Banyak Kalau kita lihat sih Untuk pendapatan Dari tahun 2020 Ke tahun 2021 Mengalami peningkatan Yang sangat plastis Lalu di tahun 2022 Meningkat juga Nah Kalau kita bandingkan Di tahun 2022 Dan tahun 2003 Sampai di tanggal 31 Juli Ternyata Dia juga Agak sedikit menurunnya Dibandingkan tahun 2022 Mungkin Lumayan besar ya Di tahun 2022 Kalau dibandingkan Di tahun 2001 Kemalian itu Untuk Lapan tahun bejaannya Pastinya Sama ya Hanya di tahun 2020 Dia mengalami minus Untuk jumlah asetnya Pastinya Dari tahun ke tahun Mengalami peningkatan Jumlah libitas juga Pastinya Sama Tapi di tahun 2021 Saja Dia menurun Untuk nama itu Total hutangnya Lalu ekwitasnya Pastinya Dia dari tahun ke tahun Mengalami peningkatan Apalagi di tahun 2021 Meningkatnya itu Sangat dasis 7000% Itu dia Oke Kita lanjut ke Kebijakan dipiden Nah Sebelumnya saya baca Ada juga nama itu Sudah bagi dipiden Teman-teman bisa baca Sendiri atau temannya Nah Untuk lebih lengkapnya Teman-teman bisa baca Di purposesnya Untuk kebijakan dipiden ini Ini saya ambil Lingkasan saja Persoalan Melencanakan Kebijakan dipiden Sebanyak-banyaknya Sebesar 20% Dari laba besi Tahun berjalan Nah Setelah dikurangi Dengan porsi laba besi Yang dapat Distribusikan Kepada Kempentingan Pemegang saham Non-pengendali Dimulai dari Tahun 2025 Berdasarkan laba Tahun berjalan Tahun buku 2024 Nah Artinya dia ini Membagi dipiden Di tahun 2025 nanti Pada saat Tahun buku 2024 ini Berjalan Itu dia Artinya di tahun 2024 ini Membagi dipiden Tapi di tahun 2025 nanti Teman-teman Itu dia Dipiden yang mungkin Direkomendasikan Atau dinyatakan Oleh direksi Sehubungan dengan Tahun buku Atau period tertentu Tergantung pada Faktor-faktor Di bawah ini Silahkan teman-teman Cek untuk Faktor-faktornya Itu dia 29,20 kali Untuk BIPnya sama Tentang harganya 11,46 Untuk DOLL-nya juga sama Tentang harganya 58,48% Untuk LOIN-nya juga sama 80,08% Untuk EPS-nya Yaitu 9,18 Untuk jumlah saham Yang disetakkan penuh Adalah 1,5 Untuk EQUITAS-nya Yaitu 17,9 Untuk LAPA BESIS-nya Yaitu 14,3 Untuk total hutangnya Yaitu 10,4 Untuk market cap Di 256 Yaitu 400 Untuk market cap Di 268 Yaitu 418 Untuk Polosinya Agak mahal Ya Untuk PBB-nya Kalau kita lihat 22 kali Coba kita lihat Di tahun 2023 Di setahunkan Agak mendingan Mari kita lihat Dulu 206 Yaitu 10,0,3 Untuk Di 268 Yaitu 10,50 Untuk Polnya 206 Yaitu 19,34 Untuk Di 268 Yaitu 20,25 Untuk BP-nya Di Haga yang sama 25,51 Untuk Duelnya juga sama Haga yang sama 38,89 Untuk Lain juga sama 51,88 Untuk EPS 13,24 Untuk Jumlah saham Yang disetakkan penuh Adalah 1,5 Untuk Eksitasnya Yaitu 39,8 Untuk Laba besi Di tahun 2023 Di setahunkan Yaitu Sekitar 20,6 Untuk Total hutangnya Yaitu 15,5 Untuk Market cap Di 296 Yaitu 400 Untuk Market cap Di 268 Yaitu 418 Nah Kalau kita lihat Untuk Polisi Di tahun 2023 Cukup Menarik Dibandingkan Di tahun 2022 Nah Kalau kita lihat Terima kasih Lumayan menarik Di tahun 2023 Apalagi Eksitasnya Meningkat Dibandingkan Di tahun 2022 Jadi itulah Kenapa PBP-nya Agak Lumayan menarik Dibandingkan Di tahun 2022 Itu dia Oke Kita masuk Kesimpulan Yang pertama Kinerja Pusahaan saham Eksitas dari Tahun 2020 Ke tahun 2023 Mengalami Peningkatan Dari segi Pendapatannya Nah Kalau kita lihat Tadi Ternyata Ada Peningkatannya Yang kedua Tujuan Penggunaan Danah Lumayan menarik Untuk Modal kerja Dan belanja Modal Yang ketiga Untuk Underwriter Dari IPO Saham Eksitas adalah DL Secara Histori Yang dikawal DL Sering Rok Alah Belum pernah Ditutup Di hijau Maksudnya Hijau itu Bum tutup Tidak Alah Tapi Dia itu Rok Alah Terus Mari kita lihat Dulu Ini dia Terikutnya LHB Securitas DL Nah Kalau kita lihat Si Semuanya itu Alah Bom ditutup Di hijau Saja Tapi Alah Semua Jadi Kemungkinan Apakah Nanti Untuk Eks Ini bisa Alah Juga Untuk Melihat Terikutnya Sedangkan Untuk Eks Ini Dia Sendirian Kalau kita lihat Untuk Sendirian Heist Dan Sendirian Saja Satu kali Alah Apakah Untuk Eks Ini bisa Duk Alah Atau Tiga Kali Alah Mari kita Lihat Di market Antti Itu dia Oke Kita Kembali Lagi Yang Kempat Bersamaan Listing Sahar Eks Memberikan Waran Yang Dimana Dua Saham Dapat Satu Waran Yang Sangat Menarik Apalagi Waran Sekarang Digoleng Tus Ke Atas 50 Mau Gak Mau Induknya Harus Di 1000 Kalau Mau Tembus Warannya Kalau Harga Induknya Saja Di 200 Ya Ngapain Mau Tembus Harga Warannya Harga Warannya 150 Pastinya Gak Ada Minat Pastinya Untuk Induknya Pastinya Digoleng Ke 1000 Tapi Gak Tahu Kapan Induknya Akan Ke 1000 Apakah Dia Langsung Mau Ke 1000 Mari Kita Lihat Nanti Di Market Itu Dia Karena Untuk Agak Tembusnya Di 850 Untuk Warannya Pastinya Di Hari Pertama Untuk Warannya Bisa Saja Nanti Naik Ke 100 Atau 200 Mengikuti Induknya Mari Kita Lihat Saja Nanti Yang Kelima IPO Saham EPIX Valusnya Agak Mahal Dan Kalau Menarik Untuk Jaka Panjang Apalagi Ini Startup Rata Rata Saham Startup Banyak Rugi Jalan Untung Dan Bangkut Tapi Untung Teman Menyasa Ke UMKM Juga Jadi Kita Jangan Patokan Juga Teman Temannya Kalau EPIX Ini Ke UMKM Banyak Juga Pastinya Ke UMKM Juga Startup Tapi Tetap Saja Ruki Ada Bangkut Nah TOX Juga Sama Seperti Kemarin Dia Menyasa Ke UMKM Juga Yang 6 IPO Saham EPIX Akal Listing Sendirian Kalau Tidak Ada Barangan Dan Sesudah IPO Saham TOX Pertama Sekali TOX Dulu Di IPO Baru Besoknya EPIX Teman Teman Nah Sama Sama Bergerak Di Saham Teknologi Bergerak Di Startup Juga Yang Manakah Yang Paling Gacol Nanti Apa TOX Atau EPIX Mari Kita Lihat Sama Sama Saham Teknologi Sama Sama Bergerak Di Startup Yang Ketujuh IPO Saham EPIX Lebih Cocok Memparkan Momentum Jaga Pendek EPIX Apalagi Banyak Saham Mau IPO Ini Tidak Tau Apakah Saham EPIX Akan Digoing Ke 890 Mendekati Harga Tembus Orang Atau Malah Sebaliknya Teman Teman Itu Jangan Bahar Saja Apalagi Banyak IPO Ini Kalau Kita Resi Seperti Banyak IPO Kemarin Banyak Di Hari Pertama Enggak Langsung Loh A Dego Yang Dulu Baru Denaik Ke Atas Nah Misalkan Dikasih Alayah Syukur Saja Teman Kita Hold Dulu Kita Lihat Pergerakannya Kalau Mau Kesibu Ya Syukur Saja Teman Teman Kalau Mau Mendekati Nama Untuk Harga Tembus Warna Itu Ingat Harga Tembus Warna Ini Masih Lama Pastinya Banyak Sekali Pergerakan Kalau Mau Stabil Untuk EPIX Ini Harga Sibuan Kalau Mau Tembus Harga Warna Itu Rp Rp Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Saka Tentang Pembahasan IPO Saham EPIX Ini Kalau Misalkan Ditambah Opis Dispinanya Nanti Saya Akan Bahas Lagi Teman Teman Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Saka Saya Terima Saka Salam Cuan